Kembali di berita utama saudara saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak kita lihat yang pertama ada Hotman tolak dampingi ayah Eki. Saudara kuasa hukum keluarga vina Hotman Paris Hutapea menolak permintaan ayah Eki yang baru-baru ini disampaikan perwakilannya untuk meminta pedampingan hukum dari Hotman. Sosok ayah Eki ini terakhir kali terlihat oleh publik saat menyampaikan soal kasus pembunuhan anaknya di media sosial pada Mei lalu. Jangan Inilah saat ayah Eki Ibturudiana sempat buka suara atas kasus pembunuhan anaknya yang juga tewas bersama Vina di Cirebon 2016 lalu. Diunggah di akun Instagram Humas Polda Jabar pada 17 Mei 2024 ayah Eki berharap warga tak memberikan asumsi liar. Sosok Ibturudiana kini kembali disebut oleh kuasa hukum keluarga vina Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman baru-baru ini ada perwakilan yang mengaku dari pihak ayah Eki menghubungi timnya untuk meminta pendampingan sebagai kuasa hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Antara lain, lantaran dulu Ibturudiana sempat dihubungi oleh tim Hotman namun tidak menunjukkan respon. Tiba-tiba sekitar empat hari lalu, sekitar empat hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung, ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Atas permintaan sebagai kuasa hukum ayah Eki, Hotman pun menyatakan menolaknya. Sementara Ibturudiana tak pernah lagi terlihat memberikan pernyataan seputar kasus pembunuhan anaknya sejak apa yang ia sampaikan di media sosial Mei lalu. Namun ia juga sempat menyatakan telah berjuang keras dalam mengungkap kasus pembunuhan 8 tahun silam tersebut. Tim Liputan, Kompas TV Berikutnya saudara petani terseret banjir. Saudara seorang petani tewas terseret banjir di desa Masa Bewa, Kabupaten Sikan Lusa, Tenggara Timur. Kurban ditemukan 2 km dari titik awal ia terseret. Seorang petani di desa Masa Bewa, Kabupaten Sikan Lusa, Tenggara Timur pada Sabtu 8 Juni lalu dilaporkan terseret arus deras sungai Dewu. Korban terseret arus deras saat hendak menyeberang sungai untuk pergi berkebun. Tempat putus asa karena tak menemukan korban, pihak keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada tim Sargabungan. Korban ditemukan pada Senin 10 Juni dengan kondisi meninggal dunia setelah terseret arus sungai sejauh 2 km dari titik kejadian. Korban atas nama Antonius Vela berusia 62 tahun. Saat itu beliau hendak pergi ke kebun namun menyeberang sungai. Dan ketika beliau menyeberang sungai, ada 2 orang saksi yang melihat. Namun tidak sampai di ujung sungai di sebelahnya. Usai ditemukan, jenazah korban dibawa ke puskesmas Paga untuk dilakukan pemeriksaan sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Citos Natun Kompasi Fisika Nusa Tenggara Timur